Selanjutnya, kami ingin menyampaikan bahwa kami juga turut prihatin dengan Bupati Sleman, yang saat ini Bapak Sri Purnomo yang dinyatakan diketahui positif COVID-19. Kami sampaikan kondisi beliau saat ini baik dan tidak menunjukkan gejala apapun. Beliau saat ini hampir berusia 60 tahun dan beliau sedang melakukan isolasi mandiri di rumah dinas. Bapak Sri Purnomo benar sudah melakukan vaksinasi COVID-19 untuk suntikan pertama pada tanggal 14 Januari 2021. Namun, beliau memang belum mendapatkan suntikan kedua. Kita ketahui bahwa vaksin Sinovac atau Coronavac adalah vaksin berisi virus mati atau inactivated. Jadi, hampir tidak mungkin menyebabkan seseorang terinfeksi. Jika melihat rentang waktu dari Bapak Bupati, maka sangat mungkin pada saat Bapak Bupati divaksinasi, beliau ini berada dalam masa inkubasi COVID-19, di mana tentunya sudah terpapar virus COVID-19, tapi tidak menunjukkan gejala. Secara alamiah, waktu antara paparan dan munculnya gejala atau load virus itu adalah sedang tinggi-tingginya sekitar pada 5 sampai dengan 6 hari. Hal ini adalah waktu yang pas karena beliau divaksinasi pada tanggal 14 Januari, sementara hasil pemeriksaan swab PCR beliau positif di tanggal 20 Januari. Kita ketahui bersama bahwa vaksinasi COVID-19 membutuhkan 2 kali dosis penyuntikan. Sebab sistem imun perlu waktu lewat paparan yang lebih lama untuk bisa mengetahui bagaimana cara efektif untuk melawan virus tersebut. Suntikan pertama dilakukan untuk memicu respon kekebalan awal. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan suntikan kedua untuk menguatkan respon imun yang telah terbentuk. Hal ini memicu respon antibody yang lebih cepat dan lebih efektif di masa yang akan datang. Suntikan kedua berfungsi sebagai booster untuk membentuk antibody secara optimal. Dan imunitas ini baru akan terbentuk secara baik setelah 3 minggu suntikan kedua. Untuk itu perlu dipahami bersama. Meskipun kita sudah divaksinasi COVID-19, masih ada resiko terpapar virus COVID-19. Namun tentunya diharapkan vaksin ini akan dapat mengurangi kemungkinan sakit berat. Proses pemberian vaksinasi tetap dilakukan seperti yang sudah ditargetkan bagi seluruh masyarakat. Dan saya berpesan dengan adanya vaksinasi, kita masih punya kewajiban untuk menjalankan protokol kesehatan. Karena selain tetap harus menjaga diri, juga masih dibutuhkan waktu bersama-sama bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk kita bisa mencapai kekebalan kelompok. Sehingga upaya 3M dan 3T, serta vaksinasi harus tetap dijalankan secara bersamaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.